Kejaksaan Agung menyita 127 bidang tanah milik Beni Cokro, terpidana kasus korupsi asuransi Jiwa Seraya di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penyitaan dilakukan untuk menutupi hukuman tambahan uang pengganti sebesar 16 triliun rupiah yang dibebankan kepada Beni Cokro. Eksekusi penyitaan 127 bidang tanah seluas 179 hektare milik terpidana kasus dugaan korupsi dana investasi PT Jiwa Seraya dan PT Asabri, Beni Cokro, Saputro berada di Desa Pantai Harapan Jaya, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada kami sore. Sita eksekusi aset tanah dilakukan untuk menutupi hukuman tambahan penggantian kerugian negara sebesar 16 triliun rupiah yang dilakukan oleh Beni Cokro bersama dengan Heru Hidayat dalam kasus korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwa Seraya. Diketahui Kejaksaan Agung sejak 1 Maret hingga 15 Desember 2022 telah melakukan sita aset lebih dari 1.700 bidang tanah yang terletak di Bekasi, Purwakarta, Tanggerang, Serang, Bogor, dan Lebak. Kejaksaan Agung juga menggandeng PPATK untuk melusuri aset berharga lain milik Beni Cokro berupa surat berharga maupun saham yang diduga berasal dari uang hasil kejahatan. Tidak terbatas pada pencarian berupa tanah saja tetapi juga terhadap aset-aset lainnya baik berupa properti maupun berupa surat berharga maupun saham. Upaya ini senantiasa terus berlanjut sampai dengan terpenuhinya kewajiban terpidana sejumlah Rp16 triliun untuk kedua terpidana baik terpidana Heru Hidayat maupun terpidana Bekasi.